hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nur Jenaem dengan 51824041023 nah disini saya akan menjelaskan cara simulasi rangkaian RC dan RL selamat menikmati terima kasih hai 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 disini kopasitornya bermuatan 473 mikrovarat Hai selanjutnya resist-resisto 6 hai hai yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah semuanya sudah sesuai selanjutnya kita simulasikan Nah, tampilannya akan seperti ini Nah, untuk percobaan pertama Kita ganti versinya menjadi menjadi 150 Apuluh selamat menikmati di channel A itu 2 volt, 2 volt, 2 volt, 1 volt. nah semuanya sudah selesai oke selamat menikmati nah inilah bentuk gelombang rangkaian RC dengan harus 5 dengan 5 harus inilah bentuk gelombang dari santai yang RC dengan 150 hertz dengan ampli podo 5 oke selanjutnya kita ganti harusnya 250 mima mima Terima kasih. 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 Semakin besar nilai resistansi semakin lambat pula waktu pengisiannya ke kapasitor. Terima kasih. 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 Selanjutnya. Kita ganti. Dan. Dengan. Microfaran. Tapi. Sebelum itu. Kita. Lantikan. Simulasi. kemudian simulasi kan lagi Hai hari kita lihat dengan harus 150 nah inilah bentuk gelombang dan harus 150 dengan kapasitas selanjutnya 250 inilah dia buntuk dari gelombang Hai ratus-ratus ngobrol next 350 hampir sama ya dengan gelombang yang kapasitas topnya 473 next kita lanjut ke rangkaian air air selamat menikmati 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 50hz selamat menikmati 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 Hai muatan listrik pada kapasitor hingga penuh demikian juga saat tegangan diset tersebut dilepas kapasitor juga bersangkutan membutuhkan waktu tertentu untuk mengosongkan isi memakan listriknya dengan prinsip yang sederhana ini proses penundaan waktu dapat dilakukan oleh sebuah rangkaian DC sedangkan untuk rangkaian RL dari dari hasil yang kita peroleh dapat disumpulkan bawah hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan meningkatkan nilai resistansi waktu transim dan karenanya konstanta waktu dari rangkaian ini menjadi pendek ini karena ketika resistansi meningkat makanya menjadi semakin resistansi karena nilai induktansi menjadi dapat diabaikan dibandingkan dengan resistansi jika nilai resistansi meningkat cukup besar dibandingkan dengan induktansi maka waktu transim akan secara efektif dikurangi jadi hampir 0 nah itulah tadi penjelasan dari saya mengenai simulasi rangkaian RC dan RL kurang dan lebihnya mohon dimakain mobil lagi topi kondaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.